Awalnya ia iba dengan mawar yang sederhana sampai akhirnya rasa iba itu dibumbui oleh setan menjadi nafsu. Peringatan, video ini banyak mengandung kata-kata yang mengagetkan. Pakai earphone kalian dan menjauhlah dari keramaian. Hai semuanya, gimana kabar kalian? Teman-teman semoga sehat selalu dan baik-baik saja. Hari ini kita akan dengerin pengalaman seseorang tentang pekerjaan, di mana dia jadi simpanan bosnya. Ngomong-ngomong soal simpanan bos, aku dapet cerita dari kakakku, dia kerja di sebuah perusahaan. Dia pernah cerita kalau kerjanya dipersulit karena temannya itu jadi simpanan atasannya, di mana temannya akan berperilaku seenak-enaknya, dan ketika dia nggak suka sama seseorang, walaupun dia yang salah, dia yang akan dibela sama atasan karena dia simpanan. Dan menurutku emang hal-hal kelam seperti itu dilakukan oleh oknum-oknum tertentu aja. Nggak semua yang kerja di perusahaan akan seperti itu. Tapi itu membawa impact yang sangat buruk dan itu bisa jadi nilai minus di perusahaan tersebut, bahkan bisa membuat suatu perusahaan itu kolaps. Karena adanya kayak yang harusnya, itu kayak menurutku kayak sebuah parasit nggak sih? Sebenarnya anak ini nggak bisa kerja karena bawaan atau karena simpanan, akhirnya dia diterima di situ dan akhirnya pekerjaannya dilimpahkan ke orang-orang atau teman-teman di sekitarnya. Simpanan bos, mungkin kalian di sini ada yang punya pengalaman tentang simpanan bos, atau mungkin kalian ada di posisi bosnya, atau mungkin kalian ada di posisi simpenannya gitu ya. Kalau ngomongin soal simpanan, aku pernah mergoi secara langsung nggak SSC? Ingat, ingat, ingat. Pernah! Mungkin lebih tepatnya selingkuhan waktu itu yang tak mergoi gitu ya, dan bahkan orang-orang yang terriba di dalamnya saling membela satu sama lain dan kayak nggak rela salah satunya disalahin. Mungkin bisa jadi ceritanya akan menjadi seperti itu juga, aku nggak tahu. Tapi menurutku pribadi ketika simpenan, kayak gimana sih ketika aku mau ngomong nih, ada seseorang dengan jabatan tertentu, kemudian ketika dia di dinas di sini dia punya simpenan juga, dia di des di sini juga dia punya simpenan juga. Itu udah jadi kayak rahasia umum nggak sih? Kayak, ah bu ini suaminya kerja apa? Misal kerja A gitu. Pasti ibu-ibu di lingkungan itu tuh udah pada paham kalau dengan background pekerjaan seperti itu, pasti punya simpenan. Kalian tahu kan ada beberapa pekerjaan yang punya resiko sebesar itu, ya kan? Nggak cuma bos doang, nggak cuma mungkin yang sering kita denger apa? Pelaut, kontraktor, yang dinas-dinas di luar kota. Pokoknya suatu pekerjaan yang dinas-dinas di luar kota itu pasti beresiko. Tapi banyak juga yang kotanya sama itu pun selingkuh, punya simpenan juga. punya cem-ceman, dan bahkan ada beberapa, oh tetanggaku ada juga. Jangan lupa tetangga. Ada juga yang satu kota, itu ada selingkuhannya dan ada simpenannya dan istrinya tahu. Bahkan istrinya tuh kayak pas tahu pun juga cuma bilang, kamu sukanya ngodain ini toh, yaudah toh sana sama dia aja kalau bosan. Tapi si suaminya walaupun punya simpenan tetap baliknya ke istrinya lagi. Aku juga kadang bingung ya hubungan seperti itu tuh endingnya gimana ya. Daripada bingung-bingung, mending kita simak langsung cerita dari temen kita. Nah, kita langsung aja nih, baca bareng-bareng cerita dari temen kita yang jadi selingkuhan bosnya. Saat itu tahun 2019, di mana saya dinas di salah satu kota di Kalimantan. Dan kami kedatangan atasan baru. Sebut saja Bapak Mars. Saya ingat betul hari itu atasan baru saya itu mengumpulkan semua pegawai untuk perkenalan dan briefing. Pak Mars ini langsung mengenali nama-nama lama yang sudah beliau kenal. Satu hal yang saat itu kami tidak kami sadari, Bapak Mars langsung mengenali Mawar. Anak baru yang baru satu tahun berdinas dan belum pernah bekerja sama dengan Pak Mars. Sama sekali. Oh kamu Mawar ya, saya sudah tahu track record kamu, kata Pak Mars. Mawar hanya tersenyum dan kami mengabaikan isyarat itu. Mawar adalah staff yang supel, pinter, dan penurut. Gak heran jika Mawar menjadi kesayangan para atasan, termasuk Pak Mars. Kami menganggap semuanya biasa aja, sampai kami menemui hal-hal ini. Pertama, Mawar sering diajak Pak Mars untuk dinas luar, walaupun bukan tugas Mawar. Terus, Mawar sering diantar jemput Pak Mars dan supirnya. Berikutnya, Mawar dibela sepenuh hati oleh Pak Mars ketika ia membuat kesalahan. Terus, Mawar hampir setiap hari masuk ke ruangan Pak Mars. Itu tadi hal-hal yang ditemui. Awalnya kami semua cuek sampai pada akhirnya, Pak Mars membuat kesalahan dengan mengirim foto berduanya dengan Mawar dengan background salah satu kamar hotel elit. Pak Mars tidak mengelak saat itu. Dalam konfirmasinya, ia mengatakan bahwa ia terbawa suasana. Awalnya, ia iba dengan Mawar yang sederhana, sampai akhirnya rasa iba itu dibunggui oleh setan menjadi nafsu. Menurut Gosit, Mawar dan Pak Mars itu sering melakukan itu di kantor dan pernah dipergoki oleh sekretaris Pak Mars. Namun sekretaris itu diancam untuk tidak bicara. Berakhirlah dengan keduanya dibina dan Mawar dipindah sebagai bentuk hukuman. Kalau aku pribadi dengar cerita kayak gini, menurutku ini lazim gitu ya. Sebenarnya bukan lazim, banyak oknum yang melakukan ini gitu ya di kantor. Nggak harus di kantor. Disinstitusi, organisasi, kampus, apapun instasinya, apapun perkumpulan di mana ada 4 orang atau lebih, 2 orang atau lebih, mungkin bisa aja ada oknum yang masuk di dalam itu. Contohnya seperti Pak Mars sama Mawar ini tadi. Di awal aku bilang kalau simpenan-simpenan ini bisa jadi parasit, karena apa? Akan dibela walaupun dia berbuat salah. Kenapa bakal jadi kisruh dan akhirnya dibina? Karena itu akan membuat risih seisi kantor. Pertama, namanya di dalam kantor itu semuanya bekerja dan semuanya dapat gaji, semuanya berusaha semaksimal mungkin, dan menurutku bahkan ada satu divisi yang berisikan orang banyak, dan mereka semua pasti bersaing di situ. Dan nggak memungkiri, pergesekan itu bakalan sering terjadi di dunia perkantoran saking banyaknya orang. Jadi semakin jauh jarak antara atasan dan bawahan, semakin banyak orangnya, pergesekannya akan semakin sering terjadi. Karena apa? Satu orang itu pasti ada backupnya. Kayak satu divisi pasti orangnya ada banyak, berbentuk tim, dan mereka akan kompetisi di dalam situ. Sedangkan satu perusahaan pasti banyak timnya. Pemasaran, apa-apa-apa, macam-macam dan semua ada pergesekan. Hal-hal kayak gini sensitif banget, tapi menurut mereka itu semua lazim, karena sering terjadi gitu ya. Cuman, satu hal yang bisa diambil dari cerita ini adalah, menurutku kantornya masih oke, karena memisahkan antara Pak Mars dan Mawar ini tadi, dan dua-duanya sama-sama dihukum. Karena rata-rata, yang punya wewenang lebih besar, atau yang punya kedudukan lebih besar, biasanya dihukum lebih ringan daripada yang punya jabatan kecil di dalam kantor itu. Dan bersyukurlah Mawar cuma dipindah tugasin aja. Nggak dipecat, atau nggak diturunin, atau nggak langsung di PHK secara tidak terhormat. Sebenernya nggak ada yang ngelarang kamu untuk jadi simpanan siapapun, dan nggak ngelarang kamu untuk jadi Mawar ataupun Pak Mars. Semua pasti ada resikonya, dan semua pasti bakalan ditanggung kalian masing-masing cepat atau lambat. Kalian bisa nyembunyiin api, tapi kalian nggak bisa nyembunyiin asapnya. Gitu aja konten kali ini. Don't forget to like, comment, and share videonya ke temen-temen kalian. See you in next video. Bye! Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih.